Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SD menyatakan kemajuan megaproyek 35.000 MW mencapai 743 MW. Realisasi itu merupakan pembangkit listrik yang telah beroperasi hingga April 2017. Program pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2015 yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat Indonesia. Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerjasama Kementerian SDM, Sujat Miko mengatakan realisasi proyek yang masuk dalam tahap konstruksi sebesar 13.816 MW. Sebesar 8.210 MW pembangkit listrik telah tanda tangan kontrak, sementara 5.845 MW dalam proses pengadaan dan 7.212 MW lainnya dalam tahap perencanaan. Sujat Iko menuturkan bahwa 743 MW itu terdiri dari 37 proyek dan tersebar mulai dari Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua. Di antaranya di Pulau Terluar dan Daerah Perbatasan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!